Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya guys ya Ketemu lagi sama channel Rofekir Mawan Pada video kali ini saya mau berbagi tip Mengenai penanganan mobil yang habis kena banjir ya guys ya Ini videonya berikutin ya Kita simak sama-sama, tolong disimak sampai habis ya Biar tidak salah paham ya Nah pertama-tama yang kita lakukan apabila mobil kita habis terkena banjir atau terundam banjir Ini untuk mobil tua dulu ya guys ya Nah nanti untuk yang mobil-mobil muda saya jelaskan di belakang ya guys ya Yang pertama-tama ini kita lepas saja akinya atau baterai Kalau ini mengenai kunci 12 Kalau untuk mobil-mobil muda jenis Apanza Innova biasanya pakai kunci 10 ya guys ya Setelah kita lepas baterai, pastiin baterai kita lepas, kita angkat, kita bawa keluar ya Nah dan setelah itu kita cek bagian ini, setik oli Ini sudah pasti setik oli ini pasti oli sudah berubah warna Karena kalau itu terendam, oli masuk ke apa, air masuk ke ruang mesin atau cutter mesin Itu pasti oli sudah jadi putih kayak susu Nah setelah kita cek Langkah berikutnya adalah kita buang semua oli dari cutter bawah Kita buang semua olinya dari situ Dari cutter bawah seperti ganti oli Nah setelah kita buang, kita pastiin bersih Kita isi, coba kita isi pakai oli Kita cari, siapin aja oli yang murah-murah Kita itu oli 40 atau oli apa yang jelas oli yang murah dulu Kita isi dengan oli yang murah tersebut Misal isi oli mobil itu 4 liter, kita isi aja 6 liter Maksudnya apa kita isi lebih banyak? Karena nanti oli itu mau kita buang lagi Karena apabila di dalam mesin sudah tercampur dengan air Oli tercampur dengan air Itu sekali kuras tidak, pasti tidak belum bersihnya belum maksimal ya guys ya Jadi nanti kita masukin aja oli sebanyak lebih dari standar oli mobil tersebut ya Nah terus tunggu beberapa saat Setelah dipastiin oli mengalir semua ke cutter bawah semua Kita buang lagi oli yang kita masukin tadi Dan kalau itu sudah kelihatan bersih oli yang kita buang tadi Baru kita tutup lagi lubang buang oli Lalu kita isi oli yang biasa, yang biasa kita pakai ya guys ya Kalau 4 liter kita isi 4 liter Kalau yang 3 liter kita isi 3 liter sesuai standar mobil ya Karena apabila terendam pasti dari saringan udara ini Masuk air, masuk ke karburator Yang masih pakai karburator Dan masuk melalui intake ke dalam ruang mesin intake manifold Jangan lupa langkah berikutnya kita bongkar saringan udara Kita bongkar semua, kita bersihin, pastiin sampai bersih ya Dan langkah berikutnya adalah kuras air radiator Air radiator harus kita kuras aja Karena air radiator bersirkulasi di sekitar Apa? Pak kepala silinder mobil Dia bersirkulasi di situ Jadi harus kita kuras, kita bersihin sampai habis Lalu kita ganti lagi airnya Nah berikutnya masih di seputar mesinnya Untuk power steering Power steering olinya kita kuras juga Kita ganti juga ya guys ya Karena kemungkinan kecil itu juga ada masuk air juga Biarpun itu tutupnya rapat Tapi biarpun sedikit Air semungkinan besar itu masuk ya guys ya Dan apabila kita sudah Yang oli mesin sudah kita isi Dengan standar dari mobil tersebut Kita isi semua Kita tes Apakah itu mesin itu masih bisa Berputar dengan sempurna atau tidak Kita tes aja polinya Kalau mobil tua kayak ini bisa dengan menarik Ini Vanbell ini biasanya terputar Kalau itu masih terputar dengan normal Dan tidak berat Berat dalam artian Macet ya guys ya Itu insya Allah Mobil masih bisa kita hidupkan sendiri Dipastiin puterannya tidak berat Dan tidak macet ya guys ya Kalau berputar masih wajar Itu masih bisa Karena kemungkinan oli di dalam Sudah melumasi piston dengan sempurna Nah sekarang Berlanjut ke ini Bagian oli transmisi Oli transmisi Mesti kita ganti juga ya guys ya Caranya kita buang dulu Di lubang pembuangan ini Di Pak transmisi Lalu Sambil buang Sambil ini dibuka Lubang isinya juga Dibuka juga ya Biar lebih kencang Ngalirnya Kalau itu ada air juga Di dalam Kita ganti dengan Standar ukuran dari Oli transmisi tersebut Biasanya 2 liter ya guys ya Karena oli transmisi ini Lumayan kental Nah setelah itu Kalau oli transmisi Sudah kita isi kembali Kita berlanjut ke Gardan Karena kalau terendam Setengah ban aja Kemungkinan air Sudah bisa masuk Kedalam gardan ya guys ya Untuk gardan Kita buka aja Baut Baut buang olinya Di bagian bawah tuh Nanti Kalau sudah Kita tutup lagi Dan kita isi lagi Dari sebelah belakang Itu penampaan Baut untuk mengisi Oli gardan ya guys ya Dan kalau bagian mesin Dirasa sudah selesai Kita teliti Sudah semuanya Apa Kita cek semua Kita berlanjut Ke bagian interior Kita bongkar aja Bagian dashboard ini Kita bongkar habis Lalu Kalau ada Kita siapin kompresor Kita tembak aja Semua kabel tuh Pake angin Tekanan tinggi Ya siap Biar Biar Maksudnya Biar kering semua Tidak terjadi Konsleting nantinya Kalau Misal kita Sudah kita bongkar Kita tembak Pake angin Tekanan tinggi Pake kompresor Sudah agak kering Baru mobil kita dorong Ketempat yang Panas Kita jemur Kalau perlu Seharian kita jemur Biar benar-benar Kering ya guys ya Sambil pintu Kiri kanan Kita buka semua Nah disini Saya untuk menjelaskan Untuk misal Mobil kalian tuh Mobil punya asuransi Jangan coba-coba Memakai Apa Cara seperti yang Yang saya praktekkan tadi ya Mengakalin sendiri Jangan ya Jangan coba-coba ya Misal untuk mobil yang Punya asuransi Cukup kita lepas Akinya aja Kita lepas aki Jangan coba-coba Untuk menstater mobil Atau Ngotak atik bagian lainnya ya Kita lepas aki Kita lepas aki Kita turunin Kita simpan Baru kita laporan Ke kantor asuransi Daripada Masalahnya Orang itu nanti Pasti tahu Kalau misal kita Cobanya tater Atau apa Terjadi apa-apa Diteliti orang itu Pasti kita tahu Nanti malah Kita repot Melakukan claim Ya guys ya Mending kita copot Aki aja Terus kita kasih tahu Sama orang itu Kita mengecekkan ini Cuman melepas baterai Habis itu Kita lapor Ke pihak asuransi Dan kalau Untuk mobil yang Jenis injeksi Tidak Janda Sebaiknya Tidak usah Dicoba-coba Yang kayak gini ya Guys ya Karena itu sudah Memakai ini Sudah memakai SU Nanti ngerinya Kita tidak Tidak berani Spekulasi Kalau membersihin SU Nanti takutnya Terjadi Konsleting Atau SU-nya Kebakar Ya guys ya Ini sementara Untuk yang Mobil-mobil tua Yang kalau kita Mau coba Menghidupkan sendiri Atau menangani Sendiri Kalau misal Sekiranya tidak Mampu Segera Panggil Bengkel mobil Terdekat Ya guys ya Untuk datang Menangani Dan usahaan Dia suruh datang Jangan mobil Dibawa ke sana ya Dan saya Tambahkan lagi Untuk karpet Lebih baiknya Kita bongkar Abis Karpet dasarnya Kita bongkar Abis Kita bersihin Dalamnya Kemungkinan ada Lumpur-lumpur Dan nanti Karpetnya dicuci Abis Abis itu kita Jemur Kalau misal Untuk mobil muda Kita kerepotan Ngelepasnya Kita mending Panggil Tukang interior Mobil aja Karena melepas Itu lebih Gampang Daripada Nanti kita Memangsangnya Lebih rumit Lagi Jangan lupa Jangan lupa Untuk oli-oli rem Kita ganti Semua Kita ganti Semua ya Guys ya Kita buang Habis di belakang Bagian Pembuangan Angin Kita kocok-kocok Lalu kita isi kembali Yang oli bersih Dan saya Ulangi Sekali lagi Untuk mobil-mobil muda Yang masih punya Asuransi Jangan pernah Mencoba-coba Untuk berusaha Menghidupkan Atau mengkotak-kati Lebih baik Kita lepas Baterai Terus Kita lapor Ke pihak Asuransi Insya Allah Nanti klaimnya Cepat diterima Dan kira-kira Kira-kiranya Cukup sekian dulu Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Kalau apa Yang tidak keberatan Tinggalkan Like Comment Juga Yang belum Subscribe Tolong Subscribe Juga Nyalakan Loncengnya Dan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih